Memang tidak ada dalil yang terang dan jelas tentang permasalahan game online dalam hazanah Islam. Masalah ini memang masuk dalam pembahasan persoalan kontemporer. Pada dasarnya agama memandang suatu permainan berdasarkan manfaat serta tujuan dari perilaku tersebut. Kaedah hukum agama menyebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka pada dasarnya sebuah permainan itu hukumnya boleh. Baik offline maupun online. Namun kebolehan tersebut berakhir. Manakala terdapat unsur-unsur yang dapat merusak atau menimbulkan motorot. Yang menakibatkan hukumnya bergeser dari boleh atau mubah menjadi makruh bahkan haram. Sesuai dengan kadar kemotorotan dan bahaya yang ditimbulkannya. Ada pula kaedah hukum yang mengatakan. Abduraharu Yuzar. Artinya kemotorotan dihilangkan. Dan media atau sarana yang membawa kepada yang haram. Maka hal tersebut juga haram hukumnya. Oleh karena itu ada standar bagi kita dalam melakukan sesuatu hal. Khususnya hal-hal yang diluar ibadah khusus. Selama perbuatan yang belum ada dalilnya tersebut tidak memberikan motorot atau bahaya pada ketentuan yang dijadikan acuan tersebut. Maka diperbolehkan. Di masa Rasulullah SAW sendiri berkembang beberapa permainan. Di antara permainan tersebut memang lebih banyak berhubungan dengan ketangkasan fisik. Karena memang keterampilan tersebut dibutuhkan pada masa itu. Di antaranya ada permainan lari, memanah, menunggang kuda, dan gula. Permainan lari sepertinya merupakan sebuah permainan yang cukup familiar di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri tercatat pernah melakukan lomba lari dengan istri beliau Aisyah RA. Hal ini diceritakan sendiri oleh Aisyah RA bahwa ia pernah lomba lari dengan Rasulullah SAW dan ia selalu umpul. Sehingga ketika badannya mulai besar, Rasul mengajaknya lomba lari dan Rasul berhasil mengalahkannya. Selain lari, gulat juga menjadi olahraga favorit pada waktu itu. Rasulullah SAW pernah bergulat melawan seorang penggulat tangguh yang bernama Rukanah. Dan Rasulullah SAW berhasil mengalahkan Rukanah. Rukanah masih penasaran. Ia kembali menantang Rasul dan Rasul kembali berhasil mengalahkannya. Rukanah tetap belum menerima kekalahan tersebut. Sehingga untuk yang ketiga kalinya ia kembali mengajak Rasulullah SAW bergulat. Dan seperti dua pertandingan sebelumnya, Rukanah kembali menelan kekalahan. Selain permainan lari dan gulat, permainan lain yang juga berkembang pada masa itu adalah permainan yang berhubungan dengan ketangkasan dalam berperang. Seperti permainan menggunakan panah dan tombak. Panah dan tombak termasuk senjata utama yang digunakan dalam peterangan. Dan bangsa Arab sebelum Islam datang merupakan bangsa yang agrab dengan pertempuran dan peperangan. Dan ketika Islam datang, permainan memanah ini juga menempati posisi yang istimewa dibanding permainan lainnya. Sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Oqbah bin Amir Al-Juhani. Oqbah merupakan orang yang rajin sekali berlatih memanah. Hampir setiap hari ia pergi berlatih. Ia mengajak Abdullah bin Zaid untuk ikut serta bersamanya. Namun sepertinya Abdullah mulai merasakan kebosanan. Maka Oqbah mengatakan kepadanya, Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadith yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Ia menjawab, mau. Oqbah berkata, saya telah mendengar beliau bersabdar. Sesungguhnya Allah Azzawajalla akan memasukkan tiga orang ke dalam surga lantaran satu anak manah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan. Orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah. Beliau bersabdar. Berlatihlah memanah dan berkuda. Dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda. Hadith Riwayat Ahmad Selain memanah, permainan dengan menggunakan tombak juga banyak dilakukan di masa itu. Terutama oleh orang-orang Habasyah atau Afrika. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan mereka bermain di dalam masjid. Dan beliau juga mengizinkan istrinya Aisyah RA untuk menyaksikannya. Hiburan lain yang juga biasa dilakoni di masa Rasulullah SAW adalah berburu. Dalam berburu ada kesenangan, olahraga, dan pekerjaan. Berburu pada masa itu biasanya menggunakan alat seperti tombak dan panah. Atau dengan melepaskan binatang berburu seperti anjing dan purung. Agama tidak melarang permainan dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan menganjurkannya jika itu diperlukan. Seperti berbagai jenis permainan olahraga atau seni militer. Karena hal itu untuk menguatkan fisik dan memperoleh kemahiran. Serta meningkatkan kemampuan pertahanan umat Islam. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berolahraga. Di antaranya dengan memanah dan menunggang kudak. Karena mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Abha ditetapkan syariatnya. Sebagai pengganti bagi dua hari yang dahulu dipergunakan. Untuk bermain oleh orang-orang ansur di masa jahiliah. Nabi SAW telah memberikan izin kepada orang-orang habasyah. Untuk menari dengan tombak dan pedang mereka. Diserah di masjidnya yang mulia pada hari Raya. Dan Nabi SAW mendorong mereka. Dengan mengatakan untukmu wahai Bani Arfita. Di negeri kita, sebetulnya juga banyak permainan tradisional yang mengasah ketangkasan fisik. Kerjasama dan keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi fisik dan sikis anak. Tapi sayang, kehadiran game-game online maupun offline. Telah menggerus kehadiran permainan tradisional yang banyak manfaatnya. Sudah menjadi tabiat manusia untuk menyukai hiburan. Rutinitas dan beban kehidupan menjadi faktor yang mendorong jiwa untuk mengupayakan relaksasi. Hiburan dan permainan menjadi bagian dari sebuah peradaban masyarakat. Jadi, tak mungkin melepaskan masyarakat dari hiburan dan permainan. Yang diperlukan adalah mengatur sehingga permainan tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi individu dan masyarakat. Mari kita simak penuturan salah seorang dari mereka. Bahwasannya Rasulullah SAW mengadu lari antara kuda-kuda yang belum dikuruskan. Jaraknya antara jalanan di lering bukit hingga Masjid Bani Zuraik. Abdullah bin Umar sendiri biasa beradu lari menggunakan kuda yang belum dikuruskan tersebut. Kecenderungan para sahabat terhadap permainan dan pola raka juga terlihat pada kisah Salamah ketika ia meriwayatkan perang Zikir. Ketika mereka sedang berjalan pulang ke Madinah, ada salah seorang sahabat ansur yang terkenal akan kecepatannya dalam berjalan. Ia menantang sahabat lainnya untuk bisa mendahulunya sampai ke Madinah. Salamah pun merespon tantangan tersebut. Salamah menceritakan, ketika balapan baru mulai satu atau dua bukit, sahabat itu memimpin di depan. Salamah juga sengaja tidak terlalu cepat untuk menghemat tenaga. Dan benar saja menjelang sampai di Madinah, Salamah berhasil menyusul sahabat tersebut dan mendahulunya di tempat finis di Madinah. Begitulah, olahraga dan program-program hiburan di kalangan generasi muda sahabat berkaitan erat dengan tujuan-tujuan luhur, sekaligus menjadi aset dan bekal yang mendorong semangat dan kesungguhan. Tujuan penciptaan manusia sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah orientasi tunggal yang tidak boleh dilupakan oleh orang beriman di mana saja ia berada, apapun peran dan profesinya di dalam kehidupan. Konsekuensi dari ibadah adalah kesiapan untuk melaksanakan setiap perintahnya dengan segera potensi yang dimiliki serta tidak melanggar batasan dan larangan yang diberikannya. Tentu saja, ibadah tidak hanya dimaknai sebagai ruku, sujud atau puasa, zakat dan haji. Namun, ibadah mencakup segala hal yang menjadi sarana ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam penciptaannya, jiwa manusia diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fitrah untuk menyukai keindahan, kecantikan, ketampanan, kelezatan dan kemerduan. Sehingga semua itu dihalalkannya. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang binatang ternak. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembaraan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 6 Di ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 Tentu semua keindahan dan kesenangan tersebut haruslah diperoleh dengan cara-cara yang halal dan baik. Agama tidak membelenggu manusia, atau menuntut manusia agar menjadi layaknya malaikat yang tidak memiliki keinginan atau nafsu sama sekali. Manusia diperlakukan sesuai dengan naluri kemanusiaannya. Keluasan dan kelapangan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan hidup terbuka lebar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87 Mengenai hal ini, ada suatu kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Kisah mengenai seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hanzalah. Suatu ketika, muncul kegundahan dalam hati Hanzalah. Ia merasa bahwa hidupnya telah diselubungi kemunafikan. Terlintas dalam benaknya bahwa hidupnya hanyalah kepura-puraan. Ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, ia menjadi seorang Muslim yang benar-benar taat. Ia berperilaku serius, tidak bercanda, mata selalu sembah, hati selalu berzikir, dan senantiasa dalam kondisi ketakwaan pada Allah SWT. Namun apabila ia berlalu dari Nabi, lalu bertemu keluarganya, seketika perangainya berubah. Ia mencandai anak istrinya, tertawa, merasa senang, dan seolah-olah lupa bahwa sebelumnya ia menangis. Ternyata apa yang dialami oleh sahabat Hanzalah, juga dialami oleh sahabat Abu Bakar R.A. Maka untuk mencari jawaban dari kegundahan hati dua sahabat tersebut, keduanya kemudian mendatangi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencikapi keduanya? Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan jawaban tersebut. Demi zat yang aku berada di tangannya, jika kalian tetap seperti dalam kondisi ketika kalian berada bersamaku, atau seperti ketika kalian berzikir, maka malaikat akan menyalami kamus kalian di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Akan tetapi, wahai Hanzalah, semuanya ada waktunya. Itu beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Hadith Riwayat Muslim Hadith ini menunjukkan bahwa kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang alami dalam diri manusia. Nabi SAW bahkan mengatakan, orang yang di dalam dirinya tidak ada hal tersebut, ia akan disalami malaikat. Disalami malaikat merupakan ucapan simbol yang menunjukkan satu hal yang mustahil terjadi. Artinya, Islam tidak mengajarkan agar seseorang menjauhi kesenangan dan hiburan. Sebaliknya, Islam justru mengajarkan bahwa mencari kesenangan, beristirahat, mencari hiburan bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan porsinya. Namun, tidak semua hiburan mendapatkan tempat dalam agama. Islam membolehkan jenis-jenis hiburan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral lainnya. Syekh Yusuf Al-Kardawi dalam bukunya Fikih Permainan dan Hiburan menyebutkan kriteria permainan atau hiburan yang dilarang dalam agama. Di antaranya adalah permainan atau hiburan yang mengandung unsur berbahaya atau berpotensi besar menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian, permainan atau hiburan yang menampilkan fisik dan aurat wanita di depan laki-laki bukan mahrumnya. Berikutnya, permainan atau hiburan yang mengandung unsur sihir. Permainan atau hiburan yang menyakiti binatang yang mengandung unsur judi, serta yang melecehkan dan menghina orang atau kelompok lain. Dan juga permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Pemirsa Kazana Permainan dan hiburan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama dalam koridor yang benar dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang. Seperti tidak mengandung unsur perjudian, tidak membahayakan orang atau makhluk lain, dan tidak menimbulkan bahaya pada pelakunya. Permainan sebetulnya hanya sarana untuk menenangkan fisik dan sikis, bahkan beberapa di antaranya menjadi sarana untuk kesehatan dan ketangkasan. Sehingga jika semuanya dijalankan dalam koridor ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.